Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana cara menginstall mainlay ke dalam komputer kita Mulai dari download, kemudian membuat akun, menginstallnya ke dalam laptop atau komputer Kemudian bagaimana mengintegrasikan dengan Mozilla, Mozilla Firefox Kemudian mengintegrasikannya ke dalam Microsoft Word, itu di dalam video sebelumnya Silahkan bisa cek kalau misalkan belum memiliki akun atau belum mendownloadnya Pada video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan sebagian fungsi-fungsi yang ada di mainlay Yang pertama adalah saya akan menampilkan bagaimana cara mencintasi dari web jurnal Kemudian memasukkannya ke dalam Microsoft Word Kemudian, atau boleh jadi suatu ketika saya mendapatkan sebuah buku di perpustakaan Buku tersebut saya citasi, saya masukkan ke dalam artikel saya Agar ketika sidang atau ketika ada yang mempertanyakan referensinya Saya bisa tunjukkan bukunya, termasuk identitasnya Misalnya seperti ini, saya memiliki buku ini ya Buku ini saya peroleh dari perpustakaan Kemudian, supaya nanti ketika sidang tidak perlu membawa buku ini Minjem di perpustakaan, kemudian membawanya Saya foto, mulai dari cover, tersampai dengan identitas bukunya Kemudian, halaman yang saya citasi ya Misalnya, saya ambil di halaman 35 ini Saya jadikan satu file, kemudian nanti saya masukkan ke dalam monthly Kemudian, kita masukkan ke dalam Microsoft Word Ke dalam daftar perpustakaan kita Oke, yang pertama ya Kita, misalkan saya cari di Google Scholar Misalkan, bagaimana cara memasukkan artikel referensi dari jurnal Kemudian, kita masukkan ke dalam monthly dan ke dalam Microsoft Word Misalnya, saya tulis regression model for spatial data Misalnya begitu ya Saya tertarik dengan ini, misalkan Oke, nah Misalkan saya ingin memasukkan Saya misalnya tertarik dengan Saya batasi saja, misalkan Sejak tahun 2016 Agar terlebih terbaru Oke Misalnya, saya memasukkan Ini ya Sebagian artikel yang ada di sini Saya citasi, saya masukkan ke dalam Artikel saya Oke Misalnya, ini sudah saya download Artikelnya kemudian saya baca Dan saya masukkan sebagian Apa namanya Kalimat yang ada di jurnal ini Saya masukkan dalam paper saya Misalnya Oke Di sini, saya sudah memiliki Di, apa Mainly Web Importer ya Ini bagaimana cara menampilkan ini Ada di video sebelumnya ketika menginstall Oke Kita tinggal klik Kemudian, nah ini Nanti akan ada Simbol plus ya Add to Mainly Misalkan saya pilih Add to Mainly Oke Selanjutnya Misalnya Ada lagi, misalnya saya Mana lagi, misalkan Ini yang bahas ini saya misalkan Pemodulan Regresi Spasial Oke Misalnya Saya pilih Ini, misalnya Begitu ya Jadi, misalnya Saya sedang menulis sebuah kalimat Blah, blah, blah Begitu ya Sambil saya browsing Misalnya ini Saya dapat Ini misalkan Dari jurnal ini Saya tertarik dan Saya ingin memasukkan ke dalam article saya Kita pilih juga ini Mainly ya Mainly Importer Kemudian kita pilih Kemudian kita pilih Pemodulan indeks Pemodulan manusia Add to Mainly Oke Di sini Sebelum kita masukkan ke sini Kita harus update dulu Karena tadi sudah dua artikel kita masukkan Artikel dari luar Yang satu adalah dari Indonesia Saya sync Saya update dulu Oke Nanti bisa kelihatan di sini Recently Add ya Nah ini Tadi sudah saya masukkan ya Ini dan Pemodulan indeks Pemodulan manusia ini Kemudian GW GTWR ya Geographic It's probably Wected Regression Nah Misalnya saya ingin memasukkan Ini ya Artikel yang ini Kedalam Microsoft Word saya Kedalam article saya Misalnya saya sedang menulis Sebuah kalimat Kemudian Kita pilih reference Dan Insert citation Misalnya tadi Sorry Kita Kita lihat ya Pemodulan Misalkan ini Namanya adalah Trianggara Misalnya Lebih mudah itu dari nama Misalkan kita pilih Trianggara Nah ini sudah ada ya Di sini ya Nah oke Misalkan Sudah Ada kalimat baru Nah dimana kalimat ini Saya ambil dari Dari peng Misalnya begini ya Dari peng Ini Insert Peng Nah ini Geographic And Temporary Wected Regression Yang baru saja Tadi saya tambahkan Begitu ya Oke Sudah Nah misalnya Saya lanjut Dan sudah selesai Misalnya artikelnya Saya mau menambahkan Sebuah Daftar Pustaka Sebab Atau Bab bagian Daftar Pustaka Nah Kita tinggal Klik Insert Bibliography Nah ini Artikelnya Yang tadi Kita Citasi Yang ada di Badan paper ini Sudah otomatis Masuk ke dalam Daftar Pustaka Seperti itu Bahkan Di sini sudah lengkap ya Mulai dari Namanya Tahunnya Kemudian Judulnya Nama jurnalnya Volumenya Nomornya ISSN Kemudian DOI Begitu ya Bahkan Nama jurnalnya Sudah miring ya Tidak usah kita Manual miringkan Ini juga Jurnal Gaussian Sudah Kita otomatis Miringkan Melalui Mainplay Begitu Jadi Ini adalah Cara Memastikan Artikel Yang ada di Badan artikel ini Pasti ada di Topter Pustaka Atau Artikel yang ada di Topter Pustaka Kita pastikan ada di Badan artikel kita Jadi Memastik Untuk memastikannya Maka kita perlu Bantuan Aplikasi Mainplay Seperti itu Oke Selanjutnya Misalnya Saya Memiliki Referens Dari perpustakaan Ini bukunya ya Saya foto Covernya Sampai dengan Identitasnya Nanti saya Masukkan ke dalam Artikel saya tadi Misalnya tadi itu adalah Skripsi atau Tesis Begitu ya Saya masukkan Supaya ketika nanti Sidang skripsi Saya tidak perlu Meminjam buku Di perpustakaan Bahkan saya membawa Buku ketika sidang Nanti Begitu ya Ini adalah Identitas bukunya Saya ambil di Halaman 35 Ya Di halaman 35 Kita masukkan ke dalam Mainplay Kita masukkan ke dalam Mainplay Dengan cara Add Kemudian Misalnya ini adalah Filenya Kemudian Open Begitu Ini adalah Bukunya ya Yang baru saja saya upload Buku yang dari Perpustakaan Tinggal kita lengkapi Identitasnya Ini judulnya sudah ada Ya Kemudian Tahunnya Kita bisa lengkapi Ya Jadi bisa Kita lengkapi Dengan Ini saya tulis Buku dulu ya Keterangannya Buku Oke Misalkan Autornya Siapa Misalkan Autornya Adalah Siapa Tadi Autornya Adalah Mat 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 Willey Dan Joshua Willey Ini Mat Willey Misalkan Kita tulis Mat Willey Oke Supaya kita Bisa mengedit ini Kita bisa klik kanan Kemudian Update Detail ya Nanti dia akan Otomatis Melihat Judulnya ini Autornya Kemudian Publication Namanya apa Bahkan Kalau ada Abstract Absornya Kalau sudah ada Doeynya Karena tadi saya sudah Lengkap Mengisikan Disini ada Doeynya Sudah lengkap Disini Sehingga ketika kita klik Kanan update detail Dia akan Mengupdate Secara otomatis Kalau misalkan Sudah lengkap Nanti kita edit Juga bisa Misalkan ini Salah ini Tinggal kita edit Misalkan 2019 Atau tadinya 2018 Kita ubah 2019 Halamannya ada Berapa Kita bisa edit Misalkan 200 Saya ulangi Tadi ya Misalkan 638 Misalkan tadinya Salah Kita Masukkan 638 Dan seterusnya Begitu Kita isi Sesuai apa Yang dibutuhkan Disini Oke Kalau sudah Bisa Kita Masukkan Kedalam Apeper Kita Misalkan Blah 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 Begitu ya Apa Kita Tulis kalimat Misalkan Begitu Kemudian kita Insert Sitation Tadi Namanya Saya tuliskan Willey Mat Willey Kita Willey Nah ini Oke Nah ini juga Dia akan secara otomatis Akan masuk ke dalam sini Jadi itu adalah Cara bagaimana Memanajemen Ya Daftar pustaka Yang kita peroleh dari Web Jurnal Atau Dari Buku Begitu ya Buku yang kita peroleh dari Pustaka Sehingga Tinggal kita Apa namanya Tinggal kita masukkan ke dalam Paper kita Menggunakan Mainly Itu saja ya Terkait Management Daftar pustaka Di microsoft word Menggunakan Mainly Saya kira cukup Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih